Hari Jumat hari ini saya memilih Jumatan di Masjid Baru ini di luar kota Memphis. Memang saya lagi tinggal di kota Memphis untuk 2-3 hari dan karena ini hari Jumat saya Jumatan di sini. Dan saya pilih ini karena ini Masjid Baru meskipun jaraknya 50 km dari kota Memphis. Dan inilah Masjid Baru yang sangat terkenal di Amerika karena ketika Masjid ini mulai dibangun, pastur gereja di sebelah Masjid ini menancapkan satu spanduk bahwa selamat datang Masjid Baru, kita akan bertetangga dengan baik sebagai contoh kehidupan yang rukun. Dan melihat spanduk itu, Imam Masjid di sini langsung mendatangi gereja tersebut dan melakukan pembicaraan yang sangat intensif mengenai kerukunan beragama. Dan kemudian disepakati antara Masjid ini dan gereja tetangga Masjid ini untuk bersama-sama membangun sebuah taman untuk umum yang taman itu letaknya persis di tanah di sebelah antara Masjid ini dan gereja dibiayai secara bersama-sama. Dan berita ini menjadi berita paling populer di Amerika di dunia keagamaan karena di tengah-tengah hubungan antara umat beragama yang kurang baik gara-gara berbagai peristiwa seperti penembakan di Orlando, maka Imam Masjid ini dan pastur gereja tersebut menjadi pembicaraan di mana-mana. Dan komplek ini luasnya 55 eker, itu akan ada kolam renang nanti, akan ada sekolahan, akan ada sport center, itu masjidnya yang dibangun besar sekali, ada ruang pertemuan umum tetapi baru sepertiga jadi. Jadi inilah Islamic Center kota Memphis yang imamnya menjadi pembaca doa ketika Muhammad Ali meninggal dunia kemarin.